ini namanya beras irataki bahannya dari porang dan harganya 1 kg ini 200 ribu rupiah wow luar biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di channel dunia tanaman pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi tentang porang akhir-akhir ini banyak sekali petani yang beralih menjadi petani porang apa itu porang? bagi teman-teman yang belum tahu bisa kalian lihat-lihat dulu di video saya sebelumnya mungkin banyak yang belum tahu untuk apa sih porang itu kenapa sekarang banyak yang tanam bahkan ya dengan skala yang sangat besar padahal porang itu kan dulunya hanya tanaman liar yang mungkin belum ada harganya ya dibanding sekarang tapi kenapa kok sekarang ini banyak sekali yang menanam porang nah ini saya tunjukkan hasil olahan porang yang saya pegang ini berwarna putih ini namanya beras sirataki ini berbentuk putiran-putiran seperti beras cuma lebih kepeng dan warnanya pun lebih putih ini harganya 1 kg 200.000 wow luar biasa dan yang kedua ini namanya mie sirataki ini mie kering ini beratnya 250 gram isinya ada 10 ya dan ini harganya sekitar 35 sampai 40 ribu 1 per 4 kg ini atau dalam 1 kg berarti kurang lebih 150 ribuan dan yang ketiga ini dia ini ini namanya asitaki ini untuk minumannya dan apa sih kegunaan dari sirataki ini ya menurut informasi ya ini adalah makanan atau minuman untuk diet untuk menurunkan berat badan dan sangat efektif untuk informasi selengkapnya teman-teman bisa searching lagi ya tidak menyangka ya dari umbi poran yang tadinya itu umbi yang maaf tidak ada harganya mungkin tapi sekarang setelah diolah menjadi sedemikian rupa ini harganya luar biasa ini bentuknya seperti ini ini pipih putiran-putiran seperti beras cuman lebih pipih lebih kepeng yang saya heran itu harganya wow luar biasa 200 ribu 1 kilonya dan mie nya juga tidak kalah mahal ini mie mie kering ini ada tulisan PT Ambiko Pasuruan Jawa Timur dan setelah melihat produk-produk dari porang ini menjadi hilang ya keraguan untuk menanam porang tadinya kan gimana ya agak ragu gitu kan karena untuk apa sih porang nanti ke depannya gimana apakah masih laku apakah masih mahal ya kemungkinan harganya tetap stabil seperti itu karena untuk makanan untuk diet ini kan pasti akan selalu digunakan pasti akan selalu yang ada yang mencari gitu ya jadi teman-teman yang masih ragu jangan ragu untuk menanam porang karena manfaatnya luar biasa harganya juga luar biasa dan ciri-ciri mengenai pohon porang sudah saya upload di video saya sebelumnya jadi teman-teman yang belum nonton silahkan buka video saya sebelumnya disitu ada tanaman porang yang saya temukan di bawah pepohonan kemudian sudah saya tanam sekarang untuk manfaatnya untuk manfaatnya dari sirataki ini sendiri untuk lebih jelasnya dan lebih detailnya kalian bisa lihat atau searching lagi di youtube ataupun di google banyak informasi tentang beras sirataki dan mie sirataki ini informasi yang lebih lengkap supaya teman-teman lebih paham secara detail lebih mengerti kegunaan dan juga kandungan-kandungannya dan untuk para petani semoga dengan bertani porang menjadi lebih sukses lagi dari sebelumnya dan jangan lupa untuk merawat tanaman porang tersebut supaya nanti hasilnya juga bagus-bagus berkualitas dan semoga saja harganya tetap bagus dan kalau untuk mie-nya sendiri ini kalau dilihat seperti mie bihun jadi agak bening-bening gitu ini juga sudah tertulis informasi nilai kisinya ini memang rendah karbohidrat jadi memang bagus untuk program diet dan dipadukan dengan minumannya juga dan juga ikuti terus channel ini nanti akan saya informasikan lagi tentang tanaman-tanaman lainnya jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe bisa subscribe dulu channel ini supaya lebih berkembang dan memberi manfaat untuk semuanya bagian dulu video ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati